Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita kensin. Kali ini, aku nakut lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 642, Dr. Tifa yang terkaget, melihat handphone yang dipegang kensin, yang diberikan ke dirinya. Dr. Tifa pun terkejut seketika, pemuda yang baru saja ditegurnya, yang tadi percaya kata-katanya, ternyata di luar pikirnya. Hal itu sangat nyata, Dr. Tifa pun disapa, dengan panggilan video call secara langsung. Seorang dokter spesial yang ternama, Prof. Dr. Claudia R. Gerica, bicara dalam bahasa Inggris. Oh ya perkenalkan saya, Dr. Claudia, dan ini saya mau bertanya, tentang kondisi pasien yang bernama Niken, yang akan dioperasi wajah di sini. Apa Anda dokter yang menangani saat ini? Dr. Tifa pun serasa gemeteran, orang yang dikaguminya. Banyak dibicarakan di media sosial. Seorang dokter yang terbaik dari Jerman. Kini bicara langsung dengannya, Dr. Tifa pun menjawabnya. Dengan bahasa Inggris pula beliau berkata, Oh ya perkenalkan juga nama saya Dr. Tifa. Saya sangat senang bisa bicara dengan Anda. Tak menyangka bisa bertemu seperti ini. Anda Dr. Claudia yang sangat terkenal, di kalangan para dokter dunia. Saya jadi terhormat bisa bicara dengan Anda. Dr. Tifa begitu senangnya. Hingga tak fokus dengan apa yang ditanyakan. Dr. Claudia R. Gerica pun mengulangnya. Beliau pun menjawabnya. Oh begitu ya Dr. Tifa. Saya juga senang bicara dengan Anda. Oh ya seperti yang saya bilang tadi. Tolong jelaskan kondisi pasien yang bernama Niken. Kameranya juga arahkan ke luka wajahnya. Serta foto pasien terbaru sebelum kecelakaan itu. Biar saya bisa menganalisa dari sini. Agar nanti kalau pasien tiba di rumah sakit ini. Kita sudah punya rekam medisnya. Dan dengan cepat langsung bisa ditangani. Dr. Tifa pun menjawabnya. Oh ya baik-baik Dr. Claudia. Kemudian kamera handphonenya Kenshin. Diarahkan pada Niken yang berbaring. Beruntung HP-nya Kenshin sudah terbaru. Bukan HP jadul yang biasanya. Jadinya kameranya terlihat dengan jelas sekali. Dr. Claudia pun melihat kondisi Niken. Luka bakar yang ada di wajahnya. Niken yang tersadar mendengar pembicaraan dalam bahasa Inggris. Dr. Claudia itu berkata. Oh ya tolong fotonya pasien yang saya katakan tadi. Tolong ditunjukkan pula di situ. Didekat pasien tersebut. Mendengar hal itu. Si Rena Larrazati pemilik Lamborghini pun bicara. Oh ini saya ada foto Niken yang terbaru. Kemarin kebetulan kita mengambil foto bersama. Meski Niken punya media sosial Instagram. Yang berisi tentang foto dirinya. Tapi dokter tetap bertanya. Agar menunjukkan secara langsung. Si Rena pun berjalan mendekat ke Niken. Dan ditunjukkan lewat handphonenya. Dr. Claudia pun melihatnya. Langsung beliau bicara. Berarti mbak ini teman dekatnya. Apa mbaknya mengenal sekali Niken ini? Kalau bisa mbak juga ikut ke Jerman. Sebab sebelum operasi dilakukan. Kita ingin memastikan. Dengan bertanya beberapa orang yang mengenal pasiennya. Seperti yang mbak ketahui. Keluarganya juga dirawat. Jadi harus orang dekat lainnya yang kami tanya. Oh ya mbaknya ini namanya siapa? Si Rena ditanya dalam bahasa Inggris. Rena pun menjawabnya. Oh nama saya Rena dokter. Dr. Claudia pun langsung bertanya lagi. Oh ya apa mbak Rena bersedia ikut menemani pasien ke Jerman. Karena sebelum di operasi. Nanti mbak Rena kita minta melihat wajah pasien di komputer dahulu. Kita tanya-tanya detailnya. Tentang wajah pasiennya. Kalau ada yang kurang sama. Maka mbak Rena bisa katakan. Si Rena pun langsung menjawabnya. Oh bisa dokter saya bersedia ikut menemani. Bersedia ikut membantu pula. Soalnya Niken teman dekat saya. Rena pun akan ikut juga. Dr. Claudia pun mengucap terima kasihnya. Kemudian beliau bicara pada Dr. Tifa. Oh ya Dr. Tifa. Tolong keperluan pasiennya. Dan surat jalannya agar segera disiapkan. Sebab besok pasien akan diterbangkan. Kita ingin cepat-cepat melakukan operasinya. Karena semakin cepat semakin baik. Jadi tolong kerjasamanya. Dr. Tifa pun menjawabnya. Oh baik-baik Dr. Claudia. Saya akan kerjakan segera. Tapi apa tidak sebaiknya. Saya ikut mendampingi pasien Mbak Niken. Barangkali nanti saya di sana. Bisa membantu menjelaskan akan kondisi saat dirawat di sini. Dr. Tifa ingin ikut juga. Karena kesempatan ini jarang didapatkan. Yang bisa melihat langsung rumah sakit di Jerman. Yang katanya bisa menyembuhkan luka bakar. Hampir 99 persen kembali seperti semula. Dr. Claudia pun menjawabnya. Oh baiklah kalau begitu. Kalau Dr. Tifa ingin ikut serta membantu. Kami persilahkan datang ke sini. Seketika itu juga. Dr. Tifa pun senang sekali. Kemudian percakapan pun berganti. Dr. Tifa baru tersadar. Akan hal yang baru saja. Ditemuinya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tak dibayangkannya. Bisa bicara langsung dengan seorang dokter. Yang terkenal dari Jerman. Semua itu karena seorang pemuda. Pemuda yang baru diremehkannya. Dr. Tifa pun bertanya. Memang siapa dirinya. Kemudian Rena pemilik Lamborghini pun datang. Mendekati Dr. Tifa sambil berkata. Dengan pelan-pelan Rena bicara. Agak menjauh dari Niken yang dirawat. Oh ya dokter maafkan saya sebelumnya. Ini saya mau bilang. Memberitahukan tentang sesuatu hal. Yang berkaitan dengan mas itu. Rena dengan tangannya. Menunjukkan ke arah Kenshin. Dr. Tifa pun melihatnya. Dan Rena bicara. Oh ya dokter. Mas itu namanya bukan Arnold. Bukan pula calon suaminya. Tapi namanya Kenshin. Yang pura-pura saja begitu. Pura-pura menjadi Arnold. Agar Niken tak bertanya-tanya lagi. Dimana calon suaminya berada. Rena menceritakan hal yang sebenarnya. Kalau Arnold calon suaminya Niken. Sudah menjauh tak setia. Karena wajah Niken yang berubah. Dr. Tifa pun mengerti. Beliau merasa simpati. Hingga Niken langsung diberi kabar. Tentang pemindahan pengobatan dirinya. Yang akan dilakukan besoknya. Sampai saat itu. Dr. Tifa belum tahu siapa Kenshin. Karena Kenshin dan Iwan. Berpamitan pada Rena. Untuk pulang dahulu. Sedang Rena pemilik usaha roti. Teman sekolahnya Kenshin. Tak ikut menemani Niken yang operasi. Singkat cerita. Kenshin bilang pada Kaori. Bercerita tentang Niken. Begitu halnya dengan Iwan. Yang minta izin pada Ririn. Ririn pun mengiakan. Meski Niken dulu tak baik dengannya. Ririn tak menaruh dendam. Hingga Kenshin dan Iwan. Serta si Rena Larazati. Yang punya Lamborghini. Akan bersiap berangkat ke Jerman. Pagi-pagi sekali. Mereka datang ke rumah sakit. Dan yang mengagetkan. Bos besar ayahnya Kenshin datang. Bersama beberapa anak buahnya. Orang-orang penting yang bersamanya. Datang menjenguk Niken. Lalu. Bagaimana. Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di. Ketika Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.